Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV Kali ini LPM TV akan membahas pertarungan antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaetje dalam UFC 254 yang lalu Juara kelas ringan UFC yang bernama Khabib Nurmagomedov berhasil menumbangkan juara interim kelas ringan lainnya yang bernama Justin Gaetje Saat itu The Eagles sukses mengalahkan Justin Gaetje melalui teknik triangle choke tepatnya pada ronde kedua Seperti yang kita tahu, usai pertarungan Khabib pun langsung bersujud dan menangis di tengah oktagon Khabib baru mulai berdiri ketika Justin Gaetje menghampiri dan kemudian menepuk bahunya untuk memberikan sebuah semangat Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana kecerita dibalik pertarungan antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaetje dalam UFC 254 lalu selanjutnya? Maka dari itu mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini Eits, tapi sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga Oke, tonton sampai habis ya Khabib Nurmagomedov atau yang biasa kita kenal dengan julukan sebagai The Eagle ini Lahir tepatnya pada tanggal 20 September 1988 di Dagestan, Rusia Ia adalah salah satu petarung UFC yang namanya kini tengah ramai diperbincangkan Sedangkan lawannya dalam UFC 254 tersebut Yanni bernama Justin Gaetje yang lahir pada tanggal 14 November 1988 di Arizona Amerika Serikat Justin Gaetje adalah seorang petarung yang terkena dengan tendangannya yang sangat berbahaya Sedangkan rivalnya yang bernama Khabib, ia terkena dengan kunciannya yang sangat amat mematikan guys Sebelum pertandingan antara Khabib versus Justin Gaetje berlangsung Petarung yang bernama Tony Ferguson telah terlebih dahulu menjadi penantang dari Justin Gaetje Tepatnya dalam UFC 249 silam Dalam pertarungan itu, Gaetje sukses menumbangkan Tony Ferguson dengan keputusan TKO Sebelum pertarungan antara Tony versus Gaetje berlangsung Sebenarnya Tony sudah dijadwakan untuk bertarung melawan Khabib dalam UFC 249 Namun sayang, pertarungan antara Khabib versus Tony itu kembali harus gagal untuk kesekian kalinya Duel antara Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaetje dalam laga perebutan gelar kelas ringan dalam UFC 25-4 tersebut Berlangsung sangat seru Laga bersejarah antara Khabib versus Gaetje itu berlangsung tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Dalam sebuah arena yang bernama Yes Islan Abu Dhabi Pertarungan UFC 25-4 melawan Justin Gaetje ini menjadi sebuah pertandingan ke-29 bagi Khabib Dengan tanpa terkalahkan pada ajang tersebut Di sisi lain, rivalnya yang bernama Justin Gaetje mempunyai sedikit noda kekalahan dalam karirnya Yang ini sebagai pertarung MMA dengan rekor 22-2 Pada awal pertarungan, Khabib dan Gaetje terlihat saling berhati-hati melancarkan serangan penuh di ronde pertama Awalnya, kedua pertarungan ini saling menjaga jarak sebelum melayangkan pukulan maupun tendangan Dalam pertarungan itu, Justin lebih sering melakukan pukulan Dan menyerang Khabib dengan kekuatan tendangan kaki yang ia miliki Sedangkan saat itu, Khabib hanya mencoba untuk memberi serangan kecil dan lebih membaca alur pertarungan Kemudian, kedua pertarungan pun saling menjual beli serangan Khabib sukses melakukan grapple dan menjatuhkan G.C. jelang ronde pertama berakhir Ketika masuk di ronde kedua, Khabib berhasil menjatuhkan G.C. dan mendesaknya untuk bermain dalam pertarungan bawah Hingga pada akhirnya, ia pun mampu mengalahkan G.C. dengan teknik triangle choke Yang ini di ronde kedua, tepatnya pada 1 menit 36 detik Saat itu dikabarkan, G.C. mengalami pingsan sementara akibat terkena kuncian dari Khabib Beberapa detik setelah G.C. terkena kuncian dari Khabib Sebenarnya, ia sudah memberi isyarat agar pertarungan tersebut dihentikan Namun, nampaknya saat itu Sang Wasit pun merasa ragu akan hal tersebut Hingga pada akhirnya, beberapa detik setelah itu Wasit pun memutuskan untuk menyudahi pertarungan Karena ia melihat bahwasannya saat itu, G.C. nampak sudah tidak berdaya akibat kuncian tersebut Seperti yang kita tahu, sebelum pertandingan tersebut berlangsung Dengan gagah, Justin G.C. menegaskan Ia tidak akan melakukan tap out jika berhasil dikunci oleh Khabib Dan nampaknya hal tersebut ternyata diam-diam diperhatikan oleh Khabib Petarung asal DG Stan itu sendiri Sebelumnya mengaku akan mengalahkan G.C. dengan sebuah teknik kuncian yang bernama arm bar Namun, setelah mendengar bahwa G.C. tidak akan melakukan tap out apabila berhasil dikunci Nampaknya Khabib pun berinisiatif memilih untuk menggunakan teknik kuncian lain yang bernama triangle chalk Dengan teknik kuncian tersebut, Khabib tak akan menyakiti sang lawan Sebab menurutnya, jika ia melakukan teknik arm bar pada G.C. Maka Khabib akan merasa tidak tega pada orang tua G.C. Karena telah menjadi orang yang telah menyakiti anaknya Hal tersebut diungkapkan oleh mantan juara dunia kelas berat UFC yang bernama Daniel Kormer Petarung berusia 41 tahun itu mengungkapkan fakta mengejutkan tersebut saat diwawancara oleh jurnalis MMA asal Kanada yang bernama Erya Helwani Ia berkata, saya tidak ingin menyakiti G.C. di depan orang tuanya Jika saya melakukan kuncian triangle chalk, maka ia hanya akan mengalami pingsan sesaat Dan kemudian tak lama, ia pun akan kembali terbangun dengan baik-baik saja Itu yang Khabib katakan kepada saya Jika saya memaksakan diri untuk melakukan teknik arm bar pada G.C. Maka terpaksa saya akan mematahkan lengannya Karena G.C. telah berjanji tidak akan melakukan tap out atau menyerah apabila berhasil terkena kuncian dari saya Saya tidak ingin hal itu terjadi dan ia tak ingin melakukannya di depan ibu dan ayahnya Ucap Daniel Kormer saat wawancara Dan diketahui ternyata gerakan kuncian yang bernama triangle chalk Adalah sebuah gerakan favorit dari mendiang ayahnya yang bernama Abdul Manaf Nurmagomedov Usai pertarungan, Khabib terlihat tidak sama sekali melakukan selebrasi kemenangan apapun Yang ia lakukan hanyalah bersujud sambil menangis Diketahui, ia menangis karena itu adalah satu-satunya pertarungan yang tidak dihadiri oleh sang ayah Yang sangat ia cintai guys Pada saat Khabib sedang bersujud dan menangis Dengan jiwa sportifitas yang tinggi Sang lawan yang bernama Justin G.C. pun datang menghampiri Khabib dan memberinya sebuah dukungan morel Serta ucapan selamat atas kemenangannya yang telah ia dapatkan Dan pada saat itu juga Khabib menyatakan bahwa ia akan mengakhiri karirnya dalam ajang MMA Diketahui, ia melakukan hal tersebut demi menepati janjinya pada sang ibu Nah, itulah sedikit ulasan tentang pertarungan antara Khabib Nurmagomedov vs Justin G.C. Dalam UFC 254 yang lalu versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini Diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya Oke? Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih